Intro Shalom Bacaan kita hari ini dari Ibrani 11 ayat 23 Demikian firman Tuhan Karena iman maka Musa setelah ia lahir Disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya Dan mereka tidak takut akan perintah Raja Saudara-saudara Sebagai orang tua Kita harus hidup dengan iman Kita bisa bayangkan Andai kata orang tua dari Musa Waktu itu tidak punya iman Maka mungkin Kita tidak akan pernah mendapat kisah Perjalanan seorang pemimpin yang luar biasa Dalam hal ini adalah Musa Kita harus tahu Kalau kita sebagai orang tua Orang tua yang beriman Maka Anak kita itu Waktu dilahirkan Sudah memiliki Arah Bahkan masa depan Alkitab Alkitab Kalau kita baca Dalam Yirimiah 1 Bahkan Ayat yang ke 4 dan 5 Dikatakan Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Bahkan Yirimiah sebelum lahir Tuhan sudah punya rencana dan genda atas hidupnya Kita harus percaya sebagai para orang tua Bahwa kalau anak kita dilahirkan melalui kita Artinya Tuhan itu punya rencana Yang baik dan indah untuk setiap anak kita Sehingga Sebagai orang tua kita harus hidup benar-benar Di dalam iman Khususnya dalam menangani Memelihara anak-anak kita Kalau kita baca di dalam Episus fasal 5 Firman Tuhan mengatakan Episus fasal 6 maksud saya Ayat yang keempat dikatakan begini Dan kamu bapak-bapak Janganlah bangkitkan amarah Di dalam hati anak-anak Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Ini bukti nyata Kalau kita sebagai orang tua Hidup dengan iman berkaitan dengan anak kita Yaitu apa? Karena kita yakin, kita percaya Tuhan punya rencana yang indah, mulia Atas hidup anak kita Maka kita akan terus Mendidik seperti dikatakan Di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Bapak Ibu, sudah-sudah yang dikasih Tuhan Biarlah kita sebagai para orang tua Yang sudah diberi tanggung jawab Dengan kelahiran anak-anak kita Kita mau belajar seperti orang tua yang musah Hidup dengan iman Meyakini janji Tuhan Meyakini masa depan bagi anak kita Itu luar biasa Maka kita mendidik dan merawat mereka dengan benar Puji Tuhan Sekaligus juga hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia Bangsa dan negara kita yang kita cintai Perkenankan saya Mengucapkan dirgahayu Kita doakan juga Biarlah melalui Indonesia ini Lahir pemimpin-pemimpin seperti Musa Yang hidupnya takut akan Tuhan Penuh hikmat dan benar Puji Tuhan Tuhan memberkati